Halo Taurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan seri edisi Dress 10 tarot kali ini saya akan membacakan umum ya ungkapan hatinya sebentar lagi kepada kamu kira-kira seperti apa ungkapan hatinya sebentar lagi kepada kamu ini ya namun ini adalah general reading jadi bisa resoni bisa jangka sama sekali tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya karena ini bisa versi-versa bisa resoni di kamu bisa jangka sama sekali ya jika ingin personal reading atau konsultasi pribadi curhat ya konsultasinya berbiaya ya dan kalau kalian ingin buka aura membersihkan energi negatif ya membersihkan energi traumatik masa lalu silahkan konteks saya bisa membantu karena sudah membuka pengobatan dari jarak jauh ini sudah lama ya udah berdua tahun ini dan itu di seluruh negara ya semoga saya bisa membantu anda ya energi masa lalu energi toksik masa lalu ya nanti kita cek secara pribadi kita geser dulu kartunya Hai sini kartu pertama kedua ketiga keempat di sini ada King of Pentacles disini ada Big of Pentacles disini ada Ten of Cups dan sini ada Queen of Pentacles ya jadi saya melihat ya di sini jika memang kalian ada masalah ya kalian merasa dia cuyek itu sebenarnya dia akan jujur kepada kamu ya kalau sebenarnya dia sedang sibuk dengan pekerjaan ya atau dia akan mengungkapkan kepada kamu bahwa kenapa sih kamu akhir-akhir ini cuyek banget kamu lebih fokus ke pekerjaan gitu ya sepertinya ada masalah keuangan kalian ya masalah keluarga ya ya membutuhkan uang gitu ya terkait utang piutang atau ya kebutuhan keluarga lah ya ini membatasi kalian ya ada sebuah kesedihan yang mungkin dia tidak bisa curhatkan kepada kamu selama ini kamu pikir dia yang cuek ternyata tuh dia lagi ada masalah keuangan dan itu bernyakut menyangkut dengan keluarganya ya tapi sebenarnya dia juga kesepiannya ya dia mungkin tidak akan mengungkapin secara langsung ya kepada kamu tapi ini adalah satu patah dua katanya akan dikeluarin yang akan menyinggung menyinggung tentang masalah ini gitu nanti kamu akan tahu sendiri dan untuk kalian sudah berumah tangga saya disini memang masalah keuangan ini yang rumit ya tapi ntar lagi kalian udah akan mendapatkan rezeki ya karena ini ini adalah cobaan sementara aja nantinya ada kalian akan mendapatkan hadiah mungkin lagi pingin bangun rumah pingin berlibur ya penyiatan itu sudah kalian doakan dan sudah dikerjakan oleh semesta gitu saat ini kalian jangan terlalu larut dan kesedihan jangan memputus asa tetap bekerja keras dan berjuang ya karena pada akhirnya hasil tidak akan mengecewakan perjuangan kalian ya hasil dari kerja keras itu tidak akan mengecewakan gitu ya lalu disini ada pick of cups ada egg ada strange ya ada Queen of Swords ada Three of Cups jika kalian merasa hubungan kalian terkoneksi dengan orang ketiga atau berada dalam hubungan cinta segitiga atau pasangan kalian memang ada hubungan dengan seseorang dari jarak jauh atau apa melalui komunikasi secara diam-diam ya itu adalah jiwa labilnya ya hanya boring aja ya dia akan kembali ke kamu dan ungkapin perasaan sebenarnya ke kamu tuh dia sayang banget ya apalagi kalau kalian sudah ada anak nih beberapa dari kalian sudah menikah ya dia sangat sayang kepada kamu dan anak-anak kalian ya dan sebenarnya keinginan terbesarnya adalah membahagiakan baik berbahagia bersama kalian cuman ada situasi dimana dia membutuhkan hiburan aja gitu mungkin ada terkait dengan masalah tadi ya masalah keluarga ya jadi cuman hiburan doang gitu cari pelampiasan ya tapi kok menyakitkan Kak iya tapi dia akan kembali ke ujung-ujungnya ya dia tetap akan memilih kamu dan melepaskan orang itu karena rasa sayangnya lebih melekat ke kamu gitu ya ini yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah ya kalau masih jombro saya lihat disini seseorang di tempat kerja ya sedang memperhatikan kalian nanti dia akan ungkapin perasaannya kepada kamu bahwa sudah lama dia memantau kamu ya hanya saya dia minder apakah kamu terima enggak ya nanti kalian akan happy pada akhirnya ya jadi bersabarlah kalian yang masih jombro masih mencari cinta sebenarnya orang ini cuman cahadis aja sih kekenakan-kenakan ya makanya dia agak ragu kebanyakan ragu kebanyakan mikir dia takut enggak pede gitu kalau kamu bakal nerima dia gitu terus kalau kalian bila pacaran saya lihat disini eh diam-diam dia stalking kamu ya sebenarnya tanpa kamu dia merasa kesepian dia nggak boleh jauh-jauh nih dari kamu makanya kalau dia ada komunikasi lain itu cuma ngobatin rasa rindunya rasa kangen kepada kamu karena menunggu balasan dari kamu itu menyakitkan ini service saya ya itu yang buat ya mungkin kalian harus lebih sabar ya lebih kuat lagi lebih enjoy lagi gitu ya kalau kalian yang sudah bermata nggak saya rasa apapun masalah kalian tetap fokus kepada anak-anak keluarga ya tetap ciptakan suasana yang romantis harmonis ya ringan aja gitu hadapi sikap pasangan kalian karena si pasang suami istri itu terkadang harus refreshing ya tapi saya disini dia akan mengajak kamu jalan-jalan ya karena dia tahu masalah kemarin cukup membuat kamu penat gitu melelahkan melelahkan jadi dia melihat kamu butuh hiburan dia akan mengajak kamu mengantarkan kamu kemana yang kamu mau ya dia akan berusaha meluangkan waktu untuk kamu ya nanti akan terungkap itu ya beberapa dari kalian ya setelah setelah pengkhianatan pengkhianatan kemarin ya eh dia terluka kembali ya setelah dia mengkhianati kamu dia sendiri yang merasa bersalah karena pada akhirnya orang yang dia dealing itu ya mengecewakan mengkhianati dia kembali ya ya ini akan terjadi ketika kamu udah cuek kamu udah ngerasa bodoh amat gitu nah disini baru dia mulai mikir dia mulai tersadar ketika kamu udah cuek kamu udah gak mikir lagi gitu maksudnya gak mungkin lah kita tidak memikirkan pasangan kita saat dia lagi eh sama yang lain atau dia lagi berser menjalani komunikasi dengan yang lain itu pasti kita udah stress ya tapi lama kelamaan kamu bodoh amat gitu kamu bodoh amat gitu ya nah disitulah mulai energi eh melepaskan itu mempengaruhi energi dia dan akhirnya eh apa ya kayak define timing ya eh semesta menggerakkan apa ya seperti Allah itu maha membalak balikan hati manusia kan gitu jadi dengan caranya dengan segala cara gitu jadi mungkin ya alam semesta sudah menentukan bahwa sudah cukup ya eh apa yang kalian lakukan keserahan kalian ya eh jadi eh makanya terjadi sesuatu dalam hubungan mereka akhirnya dia merasa dihanati dia disakiti dan dia sangat berpikir keras disini stress banget eh dia kembali menyesali dia melihat kamu udah cuek kamu udah santai kamu udah relax eh disini power kamu mulai muncul dan eh dia mulai takut kehilangan kamu eh beberapa dari kalian dia akan jujur tentang itu ya dia akan minta maaf ya beberapa dari kalian saya lihat disini dia bingung ya eh sebenarnya eh mungkin kalau ini ini dalam rumah tangga ya saya lihat dia punya fantasi yang tidak didapatkan dari kamu makanya dia mencari yang lain tapi pada akhirnya cintalah yang eh apa ya membuktikan kebenaran gitu jadi ya walaupun dia melempiaskan fantasinya dengan yang lain tetap aja hatinya ke kamu nanti ada satu kesadaran eh ya kesadaran menurut kedewasaan diri dia berpikir panjang dan dia mulai berpikir secara logis ya pakai logika ya dan dia akan tersadar kembali ya untuk fokus kamu doang dia akan bersiap untuk melepaskan hubungan-hubungan yang tidak halal itu gitu ya aduh lampu mati lagi untuk kalian yang masih bacaran ya saya lihat disini dia menginginkan ada banyak harapan-harapan dia yang ingin dia capai ya ada banyak keinginan yang masih ingin dia eksplor ya ya jadi fokusnya disini terbagi dia masih bertanya-tanya apakah kamu adalah masa depannya ya dia sedang berpikir keras itu dan nanti dia akan mengungkapkan itu kepada kamu ya dia akan bertanya atau dia mengungkapkan sesuatu yang termasuk dari apa yang saya bacakan disini tadi dia sedang berpikir keras apakah kamu benar-benar adalah orang yang dicari selama ini yang diharapkan selama ini gitu ya untuk kalian masih mencari cinta saya lihat disini ya dia bingung ya apakah kalau dia maju kamu terima nggak ya ini tetap aja nih tapi setelah berpikir panjang ya dia memperhatikan kamu dari jauh dan sudah cukup lama ini dia memperhatikan kamu dan dia merasa sudah saatnya ini dia akan menembak kamu mungkin kamu juga sudah tahu ya beberapa dari kalian sudah berpikir kateh ya dan disini ya beberapa dari kalian masih jomblo kalian akan menemukan cinta sejati kalian ya dia datang dan dia tidak akan melepaskan kamu bahkan perjalanan cinta kalian ini tidak begitu lama langsung ke komitmen ya ketika seseorang itu mungkin kemarin dia pernah kecewa dia pernah kehilangan jadi ketika bertemu dengan kamu ini dia langsung menetapkan bahwa kamu lah yang akan dia udah nggak mau kemana-mana lagi pokoknya udah kamu deh ini akan diungkapkan untuk kalian masih pacaran ya setelah masalah yang kalian hadapi kemarin ya mungkin setelah pengkhianatan setelah kesalahan-kesalahannya ya dia melihat karma dan dia akhirnya sadar bahwa ternyata kamu lah cinta sejatinya karena perasaannya kuat di kamu ya walaupun dia terkoneksi dengan orang lain tapi perasaannya lebih kuat di kamu cinta itu tidak pernah bohong ya itu karena itu soal rasa rasa nggak pernah bohong nah disini dia akan datang dengan versi barunya versi baru dirinya yang sudah pulih dari segala ketoksikan disini dia akan berusaha untuk menyimbangkan diri menyesuaikan diri dengan kamu ya kembali ya dengan energi barunya kemudian dia akan menentukan komitmen kalau kalian yang sudah menikah ya untuk apa dia menikahi kamu dia akan bilang begitu ya untuk apa dia menikah denganmu ya kalau dia nggak punya rasa cinta sebelum kamu jadi kalaupun dia terlibat dalam hubungan yang di luar dari pengetahuan kamu ya itu karena ya adalah alasannya yang akan dia ungkapkan sebenarnya itu hanya komunikasi ya tapi sebenarnya hatinya hanya pingin kamu aja yang ada di dalam hidupnya dan dia akan komitmen dengan dirinya bahwa dia tidak akan melepaskan kamu dia akan memperbaiki hubungan kalian dia akan memperbaiki sifat-sifatnya sikap-sikapnya semuanya dan kembali berusaha untuk membuat kamu nyaman setelah berbagai pertimbangan dan pemikiran-pemikiran yang logis dia akhirnya menyadari bahwa kamu mulai cinta sejatinya mari kita cek energi apa sih yang membuat kalian selama ini merasa kacau ini energinya sangat toksik ya ini akibat dari masa lalu yang ada seseorang di masa lalu yang merasa terhianati ini oleh kalian kecewa mendalam karena si peninggalan kalian itu meninggalkan bekas luka yang sangat pedih ya dan disini dia masih berpikir tentang kalian makanya dia mengiringkan ilmu magic ya black magic kepada kalian sehingga kalian itu kadang menikmati hubungan ya kadang bahagia tapi terkadang kalian diterpah oleh cobaan-cobaan godaan-godaan atau kebosanan kadang kalian merasa ih hubungan ini seperti gak sesuai lagi deh walaupun kamu berkeras hati tapi masih terpengaruh oleh energi toksik ini di masa lalu ada yang mengirimkan energi magic ya itu yang mempengaruhi hubungan kalian kamu atau dia silahkan kalian renungkan dulu pikirkan dulu apa yang kalian rasakan selama menjalin hubungan dengan pasangan kalian kalian kadang bingung kadang banyak mikir ya kadang kalian berpikir panjang sekali ya kadang kalian ngerasa gak sesuai hati dengan pasangan kalian itu tuh karena energi magic yang masih melekat dalam diri kalian jadi tolong bersihkan ya kadang-kadang kalian bahagia kadang-kadang lagi tiba-tiba kalau kalian bosan gitu coba di cek dulu ya di cek dulu energi negatif kalian itu ya harus dibersihkan kalau enggak ya ya sudah kalian bakal gitu-gitu terus hubungan kalian gak bakalan baik-baik aja karena kalau masih terkoneksi dengan energi magic atau black magic atau energi toksik masa lalu ya baik yang ada di dalam diri kalian karena traumatik atau memang dikirimkan oleh orang-orang pihak ketiga ya ya ini beberapa dari kalian ini ada pihak ketiga yang bermain magic itu sebabnya pasangan kalian tergiur tergoda beruntunglah kalian kalau kalian sudah membersihkan energi maka hubungan kalian akan kembali stabil ya tapi kalau masih belum membersihkan maka kalian masih akan terbolak-balik gitu ter ter terumbang ambing dalam hubungannya seperti ini ring plan ya khawatir kacau gelisah ini efek-efek di dalam tubuh kalian itu efek daripada energi magic yang mempengaruhi secara fisik ya kamu sering sering cuek malas bosan ya kamu sering bingung kamu merasa sesak di dada ya sakit bagian perut buruk kadang kamu peling pelan kadang kamu pasrah dengan hubungan kalian kadang kalian pura-pura happy terus kadang kalian terbawa mimpi tiba-tiba mimpi buruk ya mimpi tentang masa lalu atau mimpi-mimpi yang menyakut dengan setan gitu ya atau mimpi-mimpi buruk lah yang lainnya ya terus ada kalian merasa pusing sakit kepala sakit di di bagian belakang ya sampai di paha di lutut di bagian kepala juga ya sampai di dada di perut ya kemudian tegang di bagian belakang leher ya terus kadang-kadang kalian merasa ih segala menghadapi masalah tuh kayak gimana ya ini ini lagi aman-aman aja nih tiba-tiba kalian merasa ih ini kok gak sesuai hati banget pokoknya gak nyenangin hati kamu deh jadi ini tuh menembus sampai ke hati kadang kamu merasa kaku ya khawatir berlebihan kamu lebih egois kadang kamu bingung ya sakit di bagian mata sakit di bagian kepala bagian tangan ya bagian tangan ya kalian sering linglung gitu banyak mikir ya seperti itu kalau kalian ingin ngecek energi kalian silahkan ya konteks saya kalau kalian pingin di tempat lain juga gak apa-apa yang penting kalian bersihkan energi magic itu atau energi toksik masa lalu ya ada di dalam diri kalian atau dikirimkan orang lain terserah kalian mau ngecek dimana terserah yang penting saya sudah buka-buka jadi yang penting saya sudah memberikan gambarannya selanjutnya silahkan kalian yang inisiatif ya oke semoga ini menggambarkan cukup menggambarkan semoga ini resonate semoga ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah